Berbagai upaya dilakukan pasangan suami istri yang belum memperoleh keturunan, salah satunya dengan menggunakan teknologi in vitro fertilization atau bayi tabung. Apakah metode ini memiliki tingkat probabilitas tinggi untuk menghasilkan bayi yang didamkan dan seperti apa prosesnya? Berikut laporan lengkap, Korresponden Kesehatan CNN Indonesia, Arman Helmi. Impian mendapatkan keturunan menggunakan teknologi in vitro fertilization atau program bayi tabung masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat. Hal inilah yang dialami oleh pasangan suami istri Ria dan Tezar. Di usia pernikahannya yang telah berjalan 9 tahun ini, sang istri sempat dinyatakan mandul. Meski gagal dalam program bayi tabung pertama dan kedua, mereka tidak patah semangat. Pada program bayi tabung ketiga, akhirnya Ria positif hamil. Alhamdulillah kita juga emang gak jadi gami dokter, dan alhamdulillah yang ketiga sekarang udah 32 minggu gitu kan, makanya Masya Allah, jadi ya itu. Dan sekarang saya juga sama teman-teman juga yang udah banyak yang patah semangat kan gitu. Ternyata memang untuk program ini, kalau dibilang capek, pasti capek. Sekarang saya dari 2019, bayi tabung pertama 2019, bayi tabung kedua di 2020, bayi tabung ketiga 2021. Itu benar-benar kayak gak berhenti. Kalau ditanya capek, capek gitu. Kalau ditanya patah semangat, adalah rasa itu gitu. Lain halnya pengalaman pasangan Ira dan Gilang. Mereka telah berhasil mendapatkan buah hati lewat program bayi tabung pada 4 tahun lalu. Kini mereka kembali menjalani program bayi tabung untuk anak kedua. Sempat kemarin tuh April, April saya udah mulai konsul, ya kodar Allah ternyata kondisi hormon ternyata memang kurang baik gitu kan. Kemarin itu jadi harus mengulang. Pikin saya kan udah sekali udah jadi gitu kan, ya ternyata gak semudah itu juga. Tapi memang lebih mudah lah daripada yang awal gitu, gak serumit yang awal lah istilahnya gitu. Jadi sekarang udah mulai konsul yang ketiga lagi lah, bisa dibilang yang ketiga kalinya ya untuk yang program yang kedua ini gitu. Gitu ya, insya Allah bener-bener sekarang lancar. Pakar bayi tabung sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari klinik Morula IVF Jakarta, Ivan Rizalsini mengatakan, saat ini program bayi tabung sudah sangat maju dari sisi penerapan teknologi dan standarisasi praktisi klinik hingga rumah sakit. Bila dulu proses penggabungan sel telur dan sel sperma dilakukan di dalam tabung, kini proses ini bisa dikerjakan menggunakan timelapse teknologi di laboratorium embryology. Nah dengan teknologi timelapse yang ada seperti ini, memang ini adalah suatu proses yang kita kenal sebagai morfokinetik. Di mana perkembangan dari si embryo tersebut kita amati dengan periode yang sangat mengikuti waktu, yang nanti akan melihat kapan waktu-waktu yang kita bilang bahwa ini embryo yang mestinya berkembang untuk sekian hari, mestinya berubah menjadi berapa sel, dia ketinggalan nggak atau kecepatan nggak. Nah itu adalah suatu upaya kita untuk bisa mengevaluasi apa namanya, mana embryo yang kita perkirakan lebih bagus. Seperti contohnya adalah embryo ini, ini adalah embryo yang sudah kita mendekati stadium blastosis namanya. Jadi embryo yang sudah mateng, yang istilahnya siap untuk ditanamkan ke dalam rahim si ibu. Sebelum ditanamkan ke dalam rahim ibu, sel embryo dimasukkan ke dalam alat yang berisi beberapa ruang, yang di dalamnya dilengkapi kamera dan visualnya dapat dilihat pada layar monitor untuk memantau perkembangan sel dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, biasanya 5 hingga 6 hari. Untuk meningkatkan peluang kehamilan dan menurunkan resiko keguguran, bahkan resiko memiliki anak dengan kromosom abnormal, sebelum ditransfer ke dalam rahim ibu, digunakan metode preimplantation genetic testing for aneuploidy atau PGTA. Nah dok, bagaimana dengan teknologi PGTA itu? Implantation genetic testing for aneuploidy. Betul. Ini menarik. Menarik nih dok. Karena ini memang satu highlight yang kita memang perlu sampaikan, terutama banyak pada pasien kita yang datang itu terlambat usianya, dan juga dari cadangan telurnya. Nah pada saat kita mempunyai embryo yang kita katakanlah, oh ini embryo yang excellent atau yang good gitu ya, andai kata kita mencoba untuk mengeses bahwa embryo tersebut normal atau enggak secara kromosom ya, interestingnya adalah pada pasien yang usianya sudah di atas 38, angka aneuploidy itu bisa mencapai 80%. Ya ada 80% kemukuran embryo itu tidak normal. Dan kalau enggak normal ya enggak bakal nempel. Dan disinilah pentingnya kita untuk bisa memberikan edukasi yang tepat dan benar-benar bisa menseleksi. Kalau memang embryo ini adalah embryo yang sehat, kromosomnya normal, euploid namanya, chance untuk dia hamil cukup tinggi, hampir sekitar 70-80%, even pada usia yang di 38 katas. Program bayi tabung bisa berhasil dengan catatan, kualitas sel telur dan sel sperma masih relatif baik. Kualitas sel telur ini dipengaruhi usia. Biasanya perempuan usia di atas 35 tahun, cadangan sel telurnya mulai berkurang hingga usia 42 tahun. Setelahnya perempuan akan memasuki fase menopaus. Sementara kualitas sperma mempunyai pengaruh 50% terhadap keberhasilan bayi tabung. Gaya hidup merokok, minum alkohol, dan terpapar polutan dapat menyebabkan kualitas sel sperma menjadi tidak baik. Sejak pertama kali diperkenalkan secara global pada 1978, terdapat 8 juta anak di seluruh dunia yang lahir dan diproses dengan program bayi tabung. Dengan adanya timelapse technology sebagai penunjang, teknologi ITF atau Invitrofertilization, dapat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan 50-60%, bahkan bisa meningkat 70-80% secara kumulatif pada pasutri yang sudah pernah menggunakan atau mencoba program bayi tabung satu atau dua kali dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, usia pernikahan tidak boleh terlalu lama. Kemudian usia perempuan sebaiknya di bawah 35 tahun. Serta memperhatikan kualitas sel sperma. Alman Helmi, Galuprestisa, Jakarta.